Yo halo people on the world, ya toko game show kemarin sudah dirilis dan live streaming watering wave juga yang sangat panjang sepanjang punya gue ya karena orewa itu baik hati dan suka menabung ya maka ada itu bakal gue rangkum ya apa aja sih dari live streaming tersebut yang pertama tentu aja dari pameran gameplay ya jadi gue rasa gak ada bedanya sama close beta pertama yang kemarin ya tapi ada beberapa tampilan dari segi karakternya wah lihat saja lumayan wangi-wangi dan ya cangcutnya hilang coy ya diganti sama hotpants seinget gue waktu close beta pertama itu masih ada sekarang diganti ya jadi enggak enggak pakai sempak lagi coy seperti yang lihat ya dan juga ada sedikit fitur unik di sini ya bisa bilang kita kayak summon monster gitu ya nanti ada macam-macam monster itu ada bentuknya kayak jean iprit ada bentuknya kayak golem sini ya dan juga mungkin kekuatannya juga berbeda-beda ya tentu aja kalian bisa upgrade untuk level dari samanan kalian tersebut dan ya bisa ngebantu kalian di eksplorasi tentunya ya dan ini lumayan fitur yang lumayan keren juga sih kalau menurut gua coy ya selain juga dipamerin fitur zoomnya ya gua rasa ini jadi lebih detail ya jadi lebih menohok ya jadi lebih mantul eh dan bebeledagan pokoknya ya pokoknya ini keren coy berikutnya ada perubahan desain karakter ya namanya yang yang coy sengit gua cuy ya ini namanya yang yang diubah dikit doang ya tapi untuk skillnya sih enggak masalah enggak ada yang diubah cuy ya jadi kita bisa aja untuk perbandingannya gua rasa agak sedikit di nerf ya dan untuk berikutnya perbedaan skillnya ya dari ke yang TJS pertama sama close beta ya gua rasa di nerf lagi untuk efeknya gua nggak tahu ini nantinya seperti apa kemungkinan sih biar apa namanya ya biar saiznya jadi lumayan kecil atau gimana gua juga I don't know coy pokoknya ini diubah jauh banget ya kalau gua bisa milih sih iya bagus yang old cuy ya liat no no liat yang old itu kelihatan banget ya ini nerfnya bener-bener gila sih liatno buh kalian kalian komen nih guys suka yang lama atau yang baru coy kalau gua jujur aja ya lebih suka pas close beta yang pertama men liatno buh sangat-sangat-sangat-sangat menggoda iman betul nggak sih oke berikutnya ada pv dari gua lupa karakternya anjir Oh ya namanya alto ya alto juga sedang dipamerkan ide untuk beberapa segi trailernya ya untuk karakter si alto ini wah lumayan keren juga ya kayak gua cuy itu gua gitu banget gitu cuy dan untuk beberapa skillnya skill-skill si alto ya ini dia ada ya kayak game tembak-temakan sih ya kayak tembak-temakan biasa begitu selanjutnya ada lagi ini showcase yang lumayan sangat ikhiyamete kudanil ya namanya Anke Encore coy ini bener-bener gila ya bener-bener keren sih ini coy ya yang sempet gua liatin tadi yang agak sedikit di nerf juga banyak banget yang di nerf ini sengit gua pengendali jurik coy ya ini katanya sih dijadiin valian coy jadi ini dijadiin orang jahatnya ya si loli gendeng ini jadiin yang jahatnya coy ya lihat no buh lumayan serem ya serem tapi pengen gua karungin buset dah dan untuk yang disininya sih sama aja sih kalau ya cross beta pertama enggak jauh berbeda coy untuk yang karakter cowoknya enggak ada yang diubah sama sekali cuma ya mungkin ya mungkin karena ini bakal rilis di CN juga cuy ya jadi Hai peraturannya agak sedikit ketat mungkin ya karena mungkin disana sadar diri gitu jadi di ya you know lah di nerf ya dan India untuk beberapa pintennya ya ini juga dipamerin ya tentang cosplay tentang pembuatan berhala cuy ya berhala yang lumayan gede juga ini men dan Yah ini pamer-pamer doang sih seperti ini cuy dan keren coy seriusan berikutnya berikutnya untuk karakter Shinsya ini sengit gua namanya gua rasa enggak banyak berubah sih hampir sama ya karena yang udah juga ada sopan nah yang sangat-sangat berubah ini karakter bernama balian nih coy ya Nah ini nih waipu yang lumayan wangi-wangi coy ya ininya enggak usah gua kasih tahu buahnya tempel lagi apa aja yang berubah sih kalau menurut gua coy ya bagaimana guys menurut kalian bagusan TGS atau close beta kemarin kalau gua sih bagusan close beta men ya thank you udah nonton sampai jumpa di next video